Hanya dua bahan super ini yang mampu mengatasi tanaman cabai agar bunga tidak rontok juga, daun tanaman warna kuning akibat stres. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardana TV, pada hari ini kita berada di kubur tanaman cabai rawit ori212 lagi, nah sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di tanaman kita ini tanamannya cukup subur, tetapi, nah ada kata tetapinya kawan-kawan, ini kesuburan ini disebabkan beberapa hari yang lalu, kurang lebih 7 hari di tempat kita memang ada hujan kawan-kawan, dan itu lumayan artinya bisa mendinginkan tanah yang sangat panas ini, tetapi setelah beberapa hari, kurang lebih sekarang 7 harinya, hal yang berputar balik terjadi kawan-kawan, yaitu sekarang panas yang luar biasa lagi, nah untuk hal ini bisa mengakibatkan sebenarnya kawan-kawan tanaman bisa mengalami stres, akibat stres ini maka terjadi namanya gugur bunga, gugur buah, ataupun daun tanaman cabai bisa rontok bahkan berwarna kuning, nah untuk mengatasi hal ini, kita harus cepat-cepat melakukan pemberian nutrisi ataupun suplemen tanaman kawan-kawan, jika tidak maka terjadi daun tanaman cabai akan berguguran, begitu juga bunga-bunga yang baru muncul itu pasti akan berguguran, diakibatkan cuaca yang ekstrim, pada mulanya ada hujan, kemudian panas yang luar biasa seperti saat sekarang ini. Nah inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit URI 212 yang kita tanam, seperti ini memang kondisinya masih sangat subur, luar biasa, karena seperti yang sudah saya sampaikan, 7 hari kemarin ada hujan, jadi pertumbuhannya agak cepat ya, tetapi sekarang berputar balik, sekarang malah panas yang luar biasa lagi kawan-kawan, nah ini menyebabkan daun bawahnya seperti ini, dia berwarna kuning ini kawan-kawan, mungkin tidak terlalu kelihatan, ini akan berguguran biasanya kawan-kawan, ini bukan disebabkan oleh jamur ini kawan-kawan, seperti ini, mungkin tidak terlalu kelihatan, ini agak gelap sedikit, karena kita ini pagi-pagi sekali ini kawan-kawan, kalau siang sedikit sangat panas dia, ini di bawahnya daun tanaman itu banyak yang berguguran kawan-kawan, nah seperti ini dia, nah ini, kalau kita goyang dia akan jatuh-jatuh juga kawan-kawan, seperti ini, nah ini di bawahnya itu banyak yang berguguran seperti ini, ini disebabkan oleh perubahan cuaca yang sangat ekstrim, pada mulanya ada hujan, kemudian panas yang luar biasa, inilah terjadi pada tanaman cabai yang kita tanam ini mengalami stres, itu kawan-kawan, akibat stres inilah dia akan mengalami namanya gugur bunga ataupun gugur daun, nah daunnya akan berwarna kuning seperti ini, seperti ini kawan-kawan, dia akan sangat mudah rontok dia, nah seperti ini, kita pegang saja dia akan rontok, nah ini seperti ini, ini bukan disebabkan oleh pengaruh serangan jamur kawan-kawan, tetapi ini disebabkan oleh situasi cuaca yang sangat panas, yang sudah seperti saya sampaikan tadi kawan-kawan, nah pada hari sebelumnya kita juga sempat mengira di tempat kita ini akan terjadi hujan terus-menerus, makanya kita melakukan penyeprian dengan pungisida yaitu mankosed, warnanya biru seperti ini kawan-kawan, ini daunnya masih agak, masih ada lengket-lengket, ini biru-biru seperti ini, ternyata kita salah perkiraan, justru sebaliknya terjadi kawan-kawan panas yang luar biasa, akhirnya, nah ini bunga-bunganya dia rontok ini kawan-kawan, seperti ini, ini akibat perubahan cuaca yang luar biasa dari hujan ke panas ini, ini ada sedikit pupus atau lepas dia ini, kalau kita pegang seperti ini, nah oleh karena itu kita akan melakukan penyeprian kawan-kawan dengan suplemen tanaman, yang mana ini sangat bagus sekali dipakai untuk mengatasi akibat cuaca yang sangat ekstrim, yang bisa menyebabkan tanaman cabai mengalami stres kawan-kawan, nah sekarang kita akan mencampur bahan-bahan, hanya dua bahan super ini, yang mampu mengatasi tanaman cabai agar bunga tidak rontok juga, daun tanaman warna kuning, akibat stres ini kawan-kawan ini tangki ukuran 14 liter air ini kawan-kawan, ini tangki manual, dan obat atau suplemen tanaman yang akan kita gunakan, yang pertama adalah morden pool ini memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga nah dosis yang akan kita pakai morden pool ini, pospat cair adalah tiga tutupnya ini kawan-kawan, tiga tutupnya ini, artinya satu tutup ini kurang lebih ukurannya 10 mili kita pakai tiga saja, satu, dua, tiga, itu sudah cukup ini kawan-kawan untuk takaran 14 liter air dan selain daripada pospat cair yaitu morden pool, kita akan menggunakan bahan yang super juga, yang mana mampu mengatasi daripada stres tanaman yaitu asam amino, nah merek yang kita gunakan ini adalah ambition, ini dari buyer ini kawan-kawan, ini sat aktivator tanaman nah biasanya yang kita gunakan adalah pigorin biasanya kawan-kawan tetapi kita beli di toko pertanian, pigorinnya habis yang ada hanya ini ambition jadi kita memakai yang ada saja kawan-kawan dosis yang akan kita gunakan adalah satu tutupnya ini, kalau tidak salah ini 30 mili nih kawan-kawan, satu tutup ini kita akan sama menggunakan dengan morden seperti tadi, jadi ukurannya 30 mili per 14 liter air nah seperti ini warnanya, dia agak hitam ini mampu mengatasi daripada stres tanaman akibat pengaruh cuaca agar daunnya tidak berwarna kuning atau berguguran nih kawan-kawan nah setelah itu baru kita akan aduk kawan-kawan, biar merata seperti ini memang ini sangat mudah sekali cair tapi perlu kita aduk sedikit saja, sudah cukup nah baru kita tuangkan ini, ini sudah ada airnya kawan-kawan, kita sudah ukur nah warnanya agak seperti ini kegiatan kita hari ini melakukan penyeprian dan untuk mengatasi stres tanaman akibat cuaca ekstrim dari hujan ke panas yang luar biasa dengan dua bahan super yaitu asam amino dan pospat cair yaitu mordenpul sudah selesai kita lakukan, nah semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati